Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanalpedia islam Kembali bersama kanalpedia islam Dalam kisah Ibnu Hajar dan Yahudi Mengenai hadis dunia penjara Bagi orang mukmin Yang mungkin kisahnya teman-teman Belum ketahui Tersebutlah kisah seorang Ulama dan hakim besar Pada zamannya Ibnu Hajar al-Asqolani Yang hidup Dalam kemewahan Pulang pergi dari kantor Ke rumahnya saja Selalu dikawal arak-arakan mewah Dengan kuda-kuda pengiring Hingga suatu waktu Seorang Yahudi Mesir Dan miskin Nekat mencegat kawalan tersebut Izinkan saya menanyakan sesuatu padamu Wahai Ibnu Hajar Teriak si Yahudi tersebut Ibnu Hajar pun berhenti dan mempersilahkannya Bukankah dalam hadis nabimu dikatakan Dunia itu ibarat penjara Bagi orang beriman Dan surga bagi orang kafir Hadis riwayat muslim Lantas bagaimana dengan kondisi kita ini Engkau seorang mukmin Dan hakim besar di Mesir ini Ternyata engkau ada dalam Sebuah arak-arakan mewah Sedangkan saya yang kafir Justru berada dalam kesengsaraan Tutur si Yahudi Ibnu Hajar memahami Pertanyaan si Yahudi Miskin tersebut Secara penampilan saja Kondisi mereka berdua Sudah jauh berbeda Ibnu Hajar Dengan gemerlap Pakaian mewahnya Sementara Yahudi Si tukang minyak tersebut Berpakaian lusuh lagi kotor Begini Saya dengan kemewahan dunia ini Jika dibandingkan dengan Kenikmatan surga Di akhirat kelak Maka saya ibarat Sedang terpenjara Sedangkan Engkau yang menderita Di dunia ini Jika dibandingkan dengan Azab neraka Yang menunggumu di akhirat Maka Engkau saat ini Ibarat seperti di surga Kata dia Inilah paradigma Yang ingin diubah Oleh Ibnu Hajar Menjadi seorang mukmin Tidak identik Dengan kemelaratan hidup Tidak benar Jika ajaran Islam Mengajarkan umatnya Untuk memilih hidup miskin Kendati Rasulullah SAW Pernah tidur Dengan pelepah kurma Punya rumah sederhana Dan baju Memiliki tambalan Namun Rasulullah SAW Nyatanya seorang pengusaha kaya Untuk menikahi Khadijah saja Rasulullah SAW Sanggup menghadiahkan Mahar 100 ekor unta Saat ini Adakah pemuda Yang mampu memberi Mahar 100 unit mobil Seperti Rasulullah Dahulu Rasulullah punya makanan Kesukaan pahakanan Kambing Suka meminum madu Dan susu kambing Belia Rasulullah SAW Juga gemar bersedekah Dan memberi hadiah Sesuatu yang mustahil dilakukan Jika Rasulullah Dalam kondisi miskin Sekali lagi Pola hidup sederhana Tidak bisa disamakan Dengan miskin Atau melarat Hal ini dikuatkan Dengan firman Allah SWT Katakanlah Siapa yang mengharamkan Perhiasan dari Allah Yang telah dikeluarkannya Untuk hamba-hambanya Dan siapa pula Yang mengharamkan Rezeki yang baik Katakanlah Semuanya itu disediakan Bagi orang-orang Yang beriman Dalam kehidupan dunia Sisanya Kemudian pada hari kiamat Quran Surat Al-Araf Dalam ayat ini Diterangkan Perhiasan-perhiasan dunia Dan hal-hal yang baik Diperuntukkan Bagi hamba Allah Yang beriman Di dunia ini Sungguh salah Jika ada yang mengatakan Dunia ini Milik orang-orang kafir Sementara orang Islam Hanya kaum pinggiran Al-Quran jelas mengatakan Mereka yang diberikan Berbagai kenikmatan Adalah hamba-hambanya Yang beriman Lihatlah kejayaan Islam Pada masa lampau Bukti Islam Pernah mencengkram dunia Kenikmatan dunia Didapatkan umat Islam Ketika itu Seluas-luasnya Kemudian Sisanya nanti Akan mereka terima Di akhirat kelak Salah satu tanda-tanda Seseorang mendapatkan Kenikmatan syurga Di akhirat Ia sudah terlebih dahulu Merasakan kenikmatan Tersebut di dunia Menjadi seorang mu'min Berarti melewati kehidupan Di dunia Dengan penuh kenikmatan Suka dan duka Keduanya sama-sama Bisa mengantarkan Kepada kenikmatan iman Seperti diterangkan Sebuah hadis Alangkah menakjukkannya Menjadi orang beriman Segala hal yang menimpannya Selalu saja berbuah kebaikan Jika ia diberikan Kenikmatan Ia bersyukur Maka itu Menjadi kebaikan baginya Jika ia ditimpak Sebuah kesusahan Ia bersabar Maka Itu juga baik baginya Hadis riwayat muslim Untuk bahagia Tidak perlu kaya Bahagia berasal dari hati Bukan dari harta benda Tapi ketiadaan harta Juga dapat berpengaruh buruk Pada kehidupan Seorang mukmin Bagaimana caranya Ia akan menunaikan zakat Berangkat haji Atau Berangkat berjihad Jika ia tidak Mempunyai harta Bagaimana ia akan Bersekolah Dan menuntut ilmu agama Jika ia tidak Mempunyai kecukupan biaya Intinya Beberapa rukun islam Saja Tidak akan mampu Dijalankan Jika ia tidak Mempunyai kecukupan harta Demikianlah Kisah Ibnu Hajar Dan Yahudi Mengenai hadis dunia penjara Bagi orang mukmin Semoga Kisah-kisah ini Bisa meningkatkan Kecintaan kita Kepada islam Dan meningkatkan Keimanan kita Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton